Jadi, termasuk ada perubahan regulasi yang sebelumnya terkait pencalonan PKPU 8, hari kemarin sudah ditetapkan PKPU 10. Pak, untuk persiapan pendaftaran Pilgub 2024 seperti apa? Jadi, KPU Provinsi Jawa Tengah terkait Pilgub ini sudah berkoordinasi dengan seluruh peserta pemilu 2024, bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan mekanisme pencalonan, syarat pencalonan, dan juga syarat bakal calon yang akan diusung untuk menjadi gubernur maupun wakil gubernur Jawa Tengah. Hari ini kami melakukan persiapan akhir, karena di tahapan itu adalah persiapan periswa pendaftaran yang akan kami laksanakan 27-29 Agustus ini. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian kami juga sudah mengumumkan terkait dengan syarat pencalonan, syarat calon, bahwa mendasari Surah Dinas KPU yang menyampaikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan MK 60 dan 70 dalam hal syarat pencalonan maupun syarat calon. Pertama, syarat pencalonan terkait dengan jumlah suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 itu berubah. Yang semula itu 25% suara dan 20% kursi, kemudian hanya mendasari kepada jumlah suara sah di hasil pemilu sebelumnya di Jawa Tengah. Jadi, termasuk ada perubahan regulasi yang sebelumnya terkait pencalonan PK 8, hari kemarin sudah ditetapkan PK 10. Sehingga pada pokok prinsipnya ketentuan pendaftaran mendasari salah satunya adalah putusan MK. Oke, kalau untuk pencalonan gubernur ini apakah sudah ada mungkin calon atau bakal calon yang sudah berkomunikasi dengan KPU, Pak? Jadi begini, bahwa kami membuka helpdesk itu sudah di awal persiapan helpdesk ini merupakan sarana konsultasi bagi partai-partai yang akan mengusulkan ataupun bagi bakal calon. Nah, sampai hari ini yang ke helpdesk belum ada, tetapi secara umum yang menghubungi kami terkait dengan syarat pencalon dan syarat calon ada beberapa yang mengkomunikasikan termasuk partai-partai, yang terakhir mungkin partai-partai norparlemen juga mengkomunikasikan dengan kita. Jadi ada beberapa yang calon yang akan didukung oleh mereka, kira-kira. Kalau untuk calon independen itu ada nggak sih, Pak? Iya, jadi kalau, jadi di mekanisme pencalon itu ada penyerahan syarat dukungan untuk persorangan, yang bahasa umum adalah independen, yang kedua adalah pendaftaran, yang ketiga adalah terkait penelitian berkas pendaftaran, yang empat penetapan. Nah, untuk persorangan itu kita mulai tanggal 5 Mei sebetulnya, tetapi tidak ada satupun yang berkonsultasi atau menyerahkan syarat dukungan dimaksud untuk Pilgub 2024. Pak Menanggap Gepi, terkait KPU ini kan menggunakan putusan yang telah ditetapkan MK, termasuk salah satunya batasan usia minimal 30 tahun untuk kepala daerah. Mungkin tanggapannya seperti apa? Jadi memang kami sebagai pelaksana di KPU itu menerima surah dinas bahwa ketentuan terkait dengan pendaftaran calon minimum untuk Pilgub Jateng itu atau untuk Pilgub secara umum adalah 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Kita tahu bahwa penetapan pasangan calon itu nanti dilaksanakan di tanggal 22 September, sehingga 30 tahunnya itu minimum di tanggal itu. Kalau sempat ada berita heboh kemarin yang 30 tahun itu pada saat sudah ditetapkan seperti itu, sudah dilantik itu gimana Pak? Ya, jadi itu memang termasuk di dalam norma yang diatur KPU. Jadi di peraturan KPU nomor 8 2024 ini menyebutkan seperti tadi, bahwa calon dihitung 30 tahun sejak pelantikan, bahasanya pelantikannya. Nah, kemudian di PKPU 10 yang berlaku kemarin, tanggal 25, itu berubah sebagai tindak lanjut putusan MK dan ditetapkan setelah berkonsultasi atau RDP dengan Komisi 2. Sehingga kemudian regulasi yang berlaku adalah 30 tahun sejak penetapan calon dimaksud. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.